Nah sekarang ini bapak sekalian kalau kita membicarakan pengandahan tanah ada 4 dasar hukum utama ini UUU nomor 2 tahun 2012 itu masih berlaku sekalian Kemudian ada beberapa perubahan di UU Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020 Di bab 8 ya khusus bab 8 disana diantaranya ditambahkan beberapa perubahan ya Nah kemudian diturunkan dalam PP19 tahun 2001 dan juga Permen ATR nomor 19 juga Ini nomor cantik mudah diingat ya Nah penyelenggaraan pengandahan tanah ini bapak sekalian tentu masih tetap azasnya Dan pada UU Cipta Kerja ini ada tambahan azas ya yang ditegaskan kembali Di antaranya pemerataan hak, kebahasan hukum, kemudian berusaha, kesamaan, dan kemandirian Makanya banyak sekali regulasi yang nanti bernada kemudian berusaha ini ya Maka ada PP nomor 5 tahun 2021 Ada peraturan PKPM nomor 4 Itu semua yang menjadi payung ya Kemudian berusaha perizinan dan sebagainya Dan instansi terkait baik ATR BPN, KHK, dan lain-lain pemda itu Semua mengarah ke sini Nada dari UU Cipta Kerja ini Nah tujuannya UU Cipta Kerja melakukan penyelesaian berbagai aspek pengaturan Berkaitan dengan peningkatan ekosistem investasi Kemudahan dan percepatan proyek strategis nasional Jadi memang UU Cipta Kerja itu didedikasikan ini Untuk percepatan investasi dan kemudahan dan percepatan strategis PSN ya Nah tentu ini semua membutuhkan tanah Maka pengaturan tanah ini menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian layak dan adil Yaitu melalui penyelenggaraan pengaturan tanah bagi menggunakan untuk keuntungan umum Yang berjuang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Dan mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar Jadi dua ini yang harus kita pegang buat sekalian Sebenarnya pengaturan tanah itu selain juga untuk pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar Yaitu juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Maka pengganti ruginya harus layak dan adil Itu mungkin yang harus diterngiang-ngiang ya Kita sebagai aparat pelaksanaan pembangunan Agar tidak seimbang ya Target-rejet kita dikejar namun jangan sampai mengabaikan prinsip tadi Nah arti penting mana tanah ini adalah mendukung infrastruktur Tentu sangat terasa di teman-teman ya Kemudian juga kemudahan investasi tadi Kemudian juga mendukung aktsasi perekonomian Artinya terjadi konektivitas adana jalan jembatan dan sebagainya Juga ujungnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nah ini sebelum U Cipta Kerja kita kenal dulu ada U nomor 2 Sebagian masih berlaku tadi Kemudian PP-nya saat itu banyak sekali ya perubahannya Kemudian setiap PP juga keluar ada perubahan peraturan kantor BPN Tetapi saat itu selalu hanya bagian pelaksanaannya Bagian perencanaan dan persiapan itu luput Kecuali pada tahun 2020 ini Ada perkat tentang nomor 20 tahun 2020 Ini adalah 2020 ini tentang Tata cara penyusunan dokumen penyusunan tanah Ya hanya pada tahun ini Nah ini semua sekalian sekarang sudah dirangkum ya Dirangkum dalam PP-19 dan juga sudah dijabarkan di Permen ATR nomor 19 tahun 2021 Nah di materi yang saya sampaikan di handout Itu sudah meng-cover dua-duanya ini Untuk tahap perencanaan dan tahap persiapan Silahkan nanti kalau tidak sempat saya jelaskan bisa dibaca ya Jadi sebagaimana tadi saya sampaikan Berbagai perubahan ini PP-71, PP-40, 99, 30, 48 Ini nanti digabung dalam PP-19 tadi PP-19 tadi Ini terjadi dari tujuh bab, 193 pasal Yang menjelaskan dengan mengenai tanah Juga kemudahan tanah untuk proyek service nasional Ada beberapa norma baru Norma baru yang dikenalkan di dalam PP ini Di antaranya ada 6 tambahan jenis kepentingan umum Jadi sebelumnya itu kan mulai dari pertahanan Kemudian bendungan, listrik, pasar, jalan, pelabuhan dan seterusnya lah ya Tidak mencakup ini Sekarang di dalam PP sendenda sini Atau di UJPT kerja itu ditambah 6 ini Kawasan industri hulu dan hilir minyak dan gas Kemudian kawasan ekonomi khusus, kek, kawasan industri, pariwisata Kenan pangan dan pengembangan teknologi Semuanya dengan catatan Kalau itu diprakarsai Dan atau dikuasai oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah PMN, BUMD Jadi catatan ini Jadi kalau ada aktivitas yang ini Tapi tidak dikuasai ini tidak termasuk kepentingan umum Itu yang pertama Kemudian juga Norma baru berikutnya adalah Ada Tata cara bagiannya pangan tanah di kawasan hutan Yaitu melalui Perubahan peruntukan atau pelepasan kawasan Nanti akan jelas Kalau untuk instansi itu pelepasan Kalau badan usaha Yang mendapat mandat dari pemerintah Itu perubahan peruntukan Misalnya gitu Nah kemudian ATRBPN membantu Nah sebelumnya ini tidak ada eksplisit Sekarang ATRBPN itu membantu Data-data ya Dalam pusat DPPT Tapi hanya membantu data pak ya Nanti bisa dilihat Bapak sekalian Kemudian juga perubahan status Lakukan sampai perantapan lokasi Jadi nanti perubahan Karakteristik khusus yang tadi dilaporkan Cukup banyak ya saya lihat Itu batasnya sampai perantapan lokasi Tapi proses izinnya Itu Apa namanya Proses mengurus izinnya itu Harus sudah Harus sudah dimulai Paling telat ya Paling telat sampai pendataan awal Nanti ya Itu di tahapan persiapan Nanti akan kita jelaskan Nah kalau Pengadilan skala kecil Ya dengan tahapan nanti Penlocknya oleh Bupati Wali Kota Ini juga baru di dalam PP ini Untuk naskah sih dapat melakukan Melalui tahapan pengadilan tanah Atau secara langsung Sekali lagi kalau tahapan Maka penlocknya Oleh Bupati atau Wali Kota Nggak perlu ke Gubernur Kemudian penentapan lokasi itu Umurnya 3 tahun Dan nanti dapat diperpanjang 1 tahun Tetapi Saratnya harus 6 bulan sebelum habis Jadi jangan mendadak Di ujung Dan harus mendapat pertimbangan Dari kantor pertanahan Atau kanwil Kemudian yang Sekarang ini Regulasi juga Pak Bapak sekalian Juga harus melibatkan Pengguna Pengolah BMN BMD Ya dalam konsultasi publik Plus Masyarakat terdampak Sebenarnya Ada juga Jadi masyarakat terdampak Masyarakat terdampak itu Mereka yang penggara Buruh Kalau toko ya Jadi dia pemilik Tapi dia terdampak Dan juga yang Berbatasan langsung Di Di peraturannya itu Dicebutkan Kalau nanti Itu penegasannya oleh Dokumen penyakaman tanah Mana yang Dianggap Masyarakat terdampak Itu harus diundang juga Jadi kalau dulu kan Hanya pihak berhak Sekarang Pihak berhak Pengguna Dan pengolah BMN BMD Kemudian juga Masyarakat terdampak Ini norma baru berikutnya Kemudian Inventarisasi Dan itemisasi Untuk Satgas A dan B Itu boleh dilakukan oleh Surveyor Berlisensi Karena Seluas apapun Nanti Bu Hari Akan menjelaskan Hanya 30 hari Kemudian bentuk ganti kerugian Wakaf dan Tanah khas desa Itu bisa dalam bentuk uang Namun sekarang ini Bapak sekalian Saya baru Diundang narasumber Di Jawa Tengah ya Di Borobudur itu Dibangun Empat pintu Gerbang gitu ya Salah satunya Kena tanah khas desa Memang dalam bentuk uang Tapi uang itu Tetap nanti Untuk mengganti Tanah itu Demikian juga Wakaf ya Kemudian juga Normal berikutnya Ada penegasan Bahwa ganti kerugian itu Bersifat final Dan mengikat Artinya Ya itulah bahan Untuk musawarah Boleh Tetap boleh Digugat Di pengadilan ya Nah penilai Mendampingi Saat musawarah Dulu tidak Sekarang wajib Mendampingi saat musawarah Sehingga ketika ada Pertama-pertanyaan Penilai Cara menghitungnya Gimana sebagainya Mungkin ada hal yang Klarifikasi itu Bisa di Jawab ya Pada saat musawarah Bentuk ganti kerugian Meskipun itu Tidak mengubah Nilainya ya Nah kemudian Juga Pengandenggeri Itu wajib menerima Perintuan gantrugi Dalam Waktu 14 hari Tidak terluntah-luntah Sebagaimana Kejadian sebelumnya Tidak Akhirnya Insan yang membutuhkan tanah Tidak bisa melakukan Pembangunan Melanjutkan pembangunan Nah Disini juga Diperjelas Di dalam PP yang baru ini Bahwa pihak yang mau Saya tanah dengan Intikan baik Itu diperjelas Salah satunya yang penting Itu tidak ada Keberatan dari Masyarakat adat Sekaligus ini menunjukkan Kepedulian dari PP ini Terhadap masyarakat adat Dan juga Dibuktikan dengan Kesaksian Nah Sekalian Sekarang ini ada Kasus di Gorontalo Dua saksi itu Yang membuatkan Kepala desa Nanti Dilihat di dalam Permen Aten BPN Saya sudah canturkan Di Slide Itu Harusnya memang dari Masyarakatnya sendiri Form Kesaksian itu Jadi masyarakat Nama siapa Kemudian Mengajukan Menyerangkan dirinya Bahwa memang menguasai Tanah negara Dengan intikan baik Dan disaksikan oleh Dua orang yang tidak ada Kerabatnya Nah Saat di Gorontalo Setelah saya Cari-cari tahu itu Kenapa sih Kok dianggap Merugian negara Karena ternyata Yang membuat Form kesaksian itu Ternyata dari Kepala desa Nah itu dianggap Menyalai Walau alam ya Terlepas Apakah ada problem Yang lain ya Politik Memcampur aduk Di situ Atau gimana Maka di PP19 ini Sekarang Kalau ada Kesalahan-kesalahan Yang sifatnya Ada laporan Apa sebagainya Itu Yang diutamakan adalah Meninjau Apakah salah administratif Atau Apa ya Tidak langsung Keurusan Pidananya Itu juga termasuk hal yang baru diatur dalam PP ini maupun permen ya Nah kemudian pihak yang berhak tetap seperti yang lama ada delapan hanya disana diubah istilahnya itu pemegang hak lama Jadi kayak gire, kitir dan sebagainya itu kalau dulu kan istilahnya bukan hak lama gitu ya Nah tetapi di PP 18 sekalian ini juga sudah diingatkan umurnya nanti diakuinya itu bahwa itu bukti pemilikan itu 5 tahun ke depan Setelah itu nanti hanya indikasi saja jadi harus segera didaftarkan ini ya didaftarkan di kantor pertanian Baik itu saya kira hal-hal yang baru dari yang lama kemudian Pengaturan pengen tanah kawasan hutan ya lahan petanian, LP2B, tanah kasir dan sebagainya Ini juga diatur yang tadi disebutkan bahwa sampai penlock ya Kalau sampai penlock tidak ada keterangan tertulis dari instansi terkait Maka penlock itu dianggap sebagai perubahan izin status ya Itu yang harus hati-hati dari teman-teman Kemudian juga penantan untuk PSN daporkan oleh badan usaha Mungkin tadi juga sudah ada dilaporkan ada ilman dan sebagainya itu ya Kemudian PSN itu dimuat dalam rencana tata ruang Nah untuk PSN yang mendesak ya kemudian yang lokasi tidak dipindahkan itu Kalau gubernur tidak melakukan penlock dari waktu yang ditentukan atau bupati Maka bisa langsung banding instansi terkait tanah ke menteri Itu juga diatur dalam PP ini ya Nah apabila terdapat persoalan konkret untuk mengatasi masalah yang diadapkan itu Menteri dapat memberikan diskresi ya tentu biasanya melalui dirjen ya Nah ini tetapi Mungkin nanti Bu Ari bisa menambahkan bahwa Juga itu tidak berarti diobral ya diskresi itu Karena Bu Ari juga harus menyelamatkan menteri ya Tidak sembarangan bisa keluar diskresi ini Tapi intinya ini betul-betul exit ya Exit emergency gitu Nah nanti juga penlock itu Jika ada perubahan data pendukung di luar pentad lokasi Dapatkan revisi penlock ya Itu juga diatur di dalam tahap persiapan ya Kemudian penghutan atau pengenangan tarif 0% Biar perulahan hak atas tanah dan bangunan Ini juga diatur ya Nah tadi yang saya sebut Kalau misalnya ada laporan ya Dari masyarakat kepada KL atau aparat penegak hukum Terkait tanah dan PSN dilakukan mendahulukan proses administrasi Tidak langsung diproses secara hukum Itulah beberapa hal yang baru Sekalian yang harus mendapat perhatian kita